Ekonomi Politik Baru Ekonomi Politik Baru atau New Political Economy menerapkan metodologi ekonomi mikro dalam proses-proses politik. Ekonomi Politik Baru terbagi menjadi dua yaitu teori pilihan rasional dan teori pilihan publik. Ekonomi Politik Baru berfokus pada tiga masalah. Yang pertama, masalah agrarisasi preferensi individu. Kedua, maksimisasi fungsi kesejahteraan dan pilihan rasional lainnya. Ada pun prinsip-prinsip ekonomi politik baru. Yang pertama, prinsip dasar ekonomi liberal masih diadopsi. Asumsi-asumsi ekonomi diterapkan dalam lembaga non-pasar. Kedua, asumsi-asumsi ekonomi diterapkan dalam lembaga non-pasar. Sistem politik dianggap sinonim dengan pasar. Upaya yang dilakukan oleh pakar ekspol baru yang pertama, menggabungkan perangkat ekonomi mikro dengan perilaku individu dalam setting politik setelah menciptakan versi baru dalam bidang ekonomi politik, di mana metode yang dipakai adalah metode ekonomi, sedangkan arenanya adalah politik. Pendukung ekonomi politik baru mengatakan bahwa mereka memang sekedar mengaplikasikan ilmu ekonomi ke ilmu politik, menerapkan metologi ekonomi ke dalam pasar dan industri serta proses politik. Ada pun metode ekonomi politik baru yaitu dengan arena politik. Aplikasi metode ekonomi terhadap politik sangat jelas dalam. Yang pertama, ada pilihan rasional dan yang pilihan publik. Teori pilihan rasional Kenneth Orwell mengatakan, orang yang berjasa yang memasukkan paradigma pilihan rasional masuk ke ekonomi politik. Kedua, mengembangkan aksioma tentang pilihan terbaik dan preferensi yang sudah digagas oleh pakar klasik dan neoklasik sebelumnya. Rasional yang dikembangkan terkait konsep ekonomi politik baru yang pertama, kesukaan atau preferensi atau perengkingan. Kepercayaan, individu tidak bertindak semata-mata berdasarkan emosi, kebiasaan, tapi juga pada kepercayaan terhadap struktur sebab akibat dunia nyata. Inti pendekatan pilihan rasional menurut Elster, The essence of rational choice, explanation embodies the conception of how preference, belief, rescues, and actions done is in relation to one another. Konsep pilihan rasional bisa diaplikasikan pada pemerintah sebagai aktor dan pemilih seindividu dalam pemilu, misal bagaimana cara pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Pakar ekonomi politik baru menyatakan perilaku politik dan institusi politik bisa dianalisi seperti perilaku ekonomi dan institusi pasar. Rasionalitas politik dalam pemilihan Teori pilihan sosial Arrow Sulitnya mengagregasi preferensi individu dikemukakan oleh Kenneth Arrow dalam social choice and individual values. Responsibility term adalah suatu yang tidak mungkin bahwa orang yang mempunyai tujuan yang berbeda-beda dapat menggunakan voting untuk membuat suatu tindakan kolektif yang dapat membahagiakan semua orang. Teori pilihan publik Dalam Uneconomy Theory of Democracy, Anthony Downs mengemukakan metodologi ekonomi dalam membahas pemilihan. Dampak tulisan Down yaitu beralihnya peran teori politik demokrasi diganti dengan istilah-istilah ekonomi. Bagian A Pemerintah diganti arti dan fungsinya sebagai pemasok dari kebijakan-kebijakan dan pelayanan pemerintah. Kalkulasi politik Kalkulasi politik buhanan dan tulok Yang pertama, The Calculus of Consent tahun 1962 menjelaskan bahwa Pilihan-pilihan ekonomi politik tidak dapat dibedakan bahwa proses ekonomi politik satu sama lain saling mempengaruhi. Kalkulasi politik Kalkulasi politik Kalkulasi politik Kalkulasi politik Kalkulasi politik Kalkulasi politik Kalkulasi politik